Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini aku ingin ngebahas mengenai satu lensa yang menarik banget Ini adalah lensa Sigma 18-35mm f1.8 Dan ya, sebelum kita mulai video kali ini Kayak biasa, intro terlebih dahulu Oke, jadi lensa yang aku bahas adalah lensa Sigma 18-35mm f1.8 Ini adalah di Sigma, kalian bisa lihat Dan ini sayangnya bukan punya aku Ini aku sewa dari pondok lensa Pondok lensa yang ada di Bandung Aku sewa ini buat project aku yang lain Itu adalah wedding itu sebelumnya Dan ya, aku pakai lensa ini udah selama sekitar 2-3 harian Sekarang hari ketiga Nanti langsung aku balikin Cuma ya, aku bakal setting sedikit sih mengenai pengalaman aku menggunakan lensa ini Positifnya apa, negatifnya apa Walaupun memang nggak terlalu banyak sebenarnya Selama 3 hari doang Cuma aku menggunakan lensa ini benar-benar full banget Hari pertama itu benar-benar full buat wedding Hari kedua aku pakai buat cari-cari syuting-syuting biru lain-lain Dan hari ini aku pakai buat syuting YouTube Dan ya, aku bakal sharing pengalaman-pengalaman aku menggunakan lensa ini Oke, kita bakal coba dari kelebihan lensa Sigma 18-35mm ini terlebih dahulu Pertama, pasti ini adalah lensa 18-35mm Jadi ini adalah zoom lens Bukan fixed lens, bukan lensa fixed Tapi lensa zoom Jadi ini ada 3 vokalnya yang paling sering aku gunakan Bukan paling sering, tapi sering mengatau gunakan Ada 18-35mm ini yang bisa digunakan di lensa kit aku Jadi sering mengatau gunakan, 18-20mm Terus 20-24mm itu juga sering banget Kayak masih wide, tapi juga nggak terlalu zoom banget Lalu terakhir adalah vokalnya 35mm Ini vokalnya yang cukup enak banget Karena di vokalnya 35mm ini kita lumayan deket dengan subjeknya Tapi nggak sedekat itu juga Nggak terlalu close up Kayak close up 50mm Ataupun bahkan 85mm Habis itu kelebihan dari lensa ini adalah Ini zoomnya internal Jadi nggak, pas aku zoom ini Aku coba zoom, kalian bisa lihat di sini Ini ada perubahan Oke, nggak fokus Nah ini, pas aku ubah zoomnya Dari 18 hingga 35mm ini Nggak bakal ada zoomnya Oke, ini nggak fokus Nggak bakal berubah lensanya Panjangnya itu nggak berubah Jadi masih tetap segini-segini aja Itu karena zoomnya itu zoom internal Jika kita bandingin dengan lensa tel yang punya aku itu Kalau kita zoom Itu bakal lebih panjang Jadi bakal ada perpanjangan lumayan panjang Ini kayak 5 cm Jadi ini adalah masalah ketika kita lagi menggunakan gimbal terutama Jadi pas aku menggunakan lensa ini Dengan vokal yang 18mm Pas aku mau pindah Vokal yang 35mm dengan gimbal aku Moza Aircross Pas aku pakai gimbal Ini pas aku lagi pindah Zoomnya antara 18mm sampai 35mm itu Nggak bakal terlalu kerasa Jadi masih aman Masih nggak perlu ada rebalance lagi Ada menyimakkan kembali gimbalnya Jadi nggak perlu gitu Jadi yaudah kita bisa Zoom aja terus-menerus di gimbal gitu Jadi nggak ada masalah yang terlalu berarti Walaupun memang Biasanya ya aku harus ada sedikit Adjustment sedikit Cuma majuin mundur sedikit Cuma nggak terlalu parah gitu Nggak ada zoom secara fisik gitu Jadi nggak ada perubahan panjangnya Lalu tentu aja Kelebihan yang paling utama Dari lensa ini adalah Dengan menggunakan aperture yang rendah banget 1,8 men Ini aperture rendah banget Jadi enak banget kalau digunakan Untuk terutama kayak wedding Ataupun yang lain Ini itu enak banget Karena bokehnya dapet banget Tapi masih untuk bisa mempertahankan Widenya gitu Jadi masih luas Si gambarnya Frame masih luas Tapi bokehnya dapet banget 1,8 itu parah Bokehnya enak banget Dan lensa ini itu aku gabungin Dengan menggunakan kamera Canon EOS M6 Jadi M6 Itu kamera mirrorless-nya Canon Tapi ini Mohonnya Mohon EF Mohon buat DSLR Canon Jadi aku harus tambahin adapter Dan yang adapter yang digunakan adalah Adapter speed booster Punyanya Viltrox Jadi bakal Lebih wide dan juga Lebih terlambat ya Lebih terlambat dan juga lebih wide Jadi Di Vocal 18 itu Nggak bener-bener 18 Jadi bakal lebih wide juga Dan yang paling Menguntungkan dengan Viltrox itu adalah Si Aputurnya Hasaran 1,8 Bisa diubah Jadi lebih rendah Dengan menggunakan Aputur 1,2 Jadi parah Bokehnya parah banget Menggunakan Aputur 1,2 itu Aduh Bokehnya enak banget Apalagi dengan menggunakan lensa wide Ini nih Kelebihannya paling mantep sih F1,8 Habis itu lensa ini juga Menggunakan mount EF Tadi aku udah bilang juga kan Mound buat DSLR Lensa Ini tuh EF Jadi ini banyak digunakan Ataupun bisa digunakan Di banyak kamera Jadi di kamera Canon bisa tentunya Kamera Canon DSLR Kayak 600 Yang aku punya Ataupun 800 Ataupun yang lainnya Itu bisa langsung Menggunakan lensa ini Tapi juga bisa menggunakan adapter Untuk banyak kamera lain Kayak misalkan EOS M6 Itu bisa digunakan adapter juga Yang aku gunakan Abis itu Sony juga bisa Fujifilm juga bisa Jadi Ya ini enak banget Kayak Kamera profesional juga bisa Kayak kamera profesional Canon tentunya bisa C200 C300 C500 Bisa Maka 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 Ya Jadi Intunya bisa digunakan Di banyak kamera Dengan menggunakan adapter Lalu selanjutnya adalah lensa ini Autofocusnya lumayan bagus Jadi gak separah itu Karena walaupun ini bukan lensa asli Canon Tapi pas aku gunakan kamera Canon EOS M6 Dengan dual autofocus Dual pixel autofocus Punyanya Canon itu kan Emang terkenal bagus Jadi Pas aku coba ini tuh Gak ada perbedaan yang terlalu mencolok Dengan aku bandingin dengan Menggunakan lensa asli Canon Kayak lensa 50mm Ataupun Kalian sakit Bahkan Kayak yang aku gunakan sekarang itu Autofocusnya masih lumayan bagus Jadi masih enak banget Pas aku gunakan Dengan menggunakan autofocus Kayak pas wedding itu Bener-bener aku gunakan Autofocus Aku percayain sama Autofocus dari kamera Dan juga lensa ini Dan bekerja dengan cukup bagus Hasilnya juga enak banget Buat dilihat Selain autofocusnya yang bagus Lensa ini juga lumayan bagus Kayak buat Distance maksimal Ataupun distance minimal Maksudnya Buat dari fokusnya Jadi misalkan Kalau misalkan jaraknya 25cm Jadi 25cm itu Bisa difokusin Jadi kesannya itu kayak makro Karena Itu sangat-sangat deket Lumayan deket banget 25cm Kalau gak salah Apalagi kalau ditambahin Dengan menggunakan adapter Itu jadi bisa lebih deket lagi Ditambah dengan Aputurnya 1.8 Apalagi aku ubah Dengan filter 1.2 Itu jadi Kesan Apa Kesan Makronya itu lebih kerasa lagi Jadi Bisa benar-benar deket Lumayan deket sama objeknya Dengan subjeknya itu Tapi masih bisa dapet fokusnya Dan itu Kelebihan yang lumayan menarik Dari lensa ini Kelebihan terakhir Dari lensa ini itu Yang aku rasa itu adalah Build quality-nya ini Ah men Build quality-nya Bagus banget Kalau kita bandingin dengan Lensa tele yang lumayan murah Ini Buat harga Ntar aku bahas di akhir Ini lensa tele yang Udah sering aku gunakan Gak sering-sering banget Tapi udah lumayan lama Aku gunakan Itu Build quality-nya kerasa banget Ini plastik banget Murah banget Cip banget Kalau kita bandingin dengan lensa ini Itu Premium banget Pastinya plastik bagus Kayaknya plastik sih Bukan metal Tapi bawahnya udah metal sih Apa Mountnya udah metal Tapi bagian depannya itu Masih Masih plastik sih Bagian depannya Masih kerasa banget Kalau ini itu lensa Yang gak terlalu Sepremium itu Cuma ini masih kesana Jauh Lebih premium Jauh banget Karena itu juga enak banget Buat di puter Bagian belakang itu adalah Si Focaleng-nya Dan bagian depan itu Adalah si Apa namanya Fokusnya Jadi kalau kalian lihat Di sini ada dua Ring Buat di puter Ini di bagian depan Fokusnya Bagian bawah Buat Focaleng-nya Dan Build quality-nya enak banget Jadi Enak banget Kalau kita bandingin dengan Lensa-lensa lain Jadi kalau kalian coba Ada kesempatan buat Coba megang secara langsung Atau bahkan menggunakan Itu aku Sangat sarankan Buat coba Jadi build quality-nya itu Bener-bener kerasa Di lensa L18-35 Punyanya Sigma ini Oke mungkin itu sih Kelebihan-kelebihan dari lensa ini Banyak banget kelebihannya Tapi ini juga punya kekurangan Walaupun mungkin bisa jadi Kelebihan juga Ini adalah pertama Lensa yang cukup berat Jadi kita kalau bandingin Dengan lensa tele Yang ukurannya juga mirip Apalagi kalau kita panjangin Sampai zoom all the way Itu ini jauh lebih panjang Ketimbang lensa Sigma Tapi panjangnya Ataupun lebaran itu Lebih lebar Ketimbang lensa tele Yang punya aku Tapi Ini jauh lebih berat Ketimbang lensa tadi Ini beratnya Aku gak pernah ngitung Secara Scientific Secara bener-bener Cuma Kerasa banget Lensa ini tuh Ada lensa paling berat Yang pernah aku pegang Kayaknya untuk sekarang Tapi pernah aku pegang juga 70-200 itu Emang jauh lebih berat Daripada ini Tapi ini juga Udah berat banget Jadi pas aku gunakan Apalagi ditambah Dengan gimbal Berat parah Berat parah Menggunakan gimbal Pake lensa ini tuh Kerasa banget Bebannya Cuma yang hasilnya Ditangkep dengan gambar Yang dihasilkan itu Ya Kayak worth it sih Kerasanya Kesannya itu Kayak worth it sih Nagung beban yang seberat itu Gitu ya So ya Berat Dan juga Dengan berat ini tuh Jadi lebih stabil sih Kalau menurut aku Karena semakin berat kamera Atau semakin berat lensa Itu bakal Lebih susah buat Jadi ada Mikro Apa maksudnya Mikro Genakan mikro gitu Jadi genakan mikro itu Bakal lebih dikurangin Lebih diminimalisir Dengan beratnya tadi Karena lensa ini tuh Gak punya image stabilizer Jadi ini Kalau kalian biasa Pake lensa yang ada image stabilizer Itu kerasa banget Kalau ini jadi Lebih Ada gerakan gitu Jadi lebih shaky gitu Si gambarnya Tapi Dengan beratnya tadi Yang lumayan berat Itu bakal Meredish Lebih mengurangi Si Hasil gambar yang shaky Hasil gambarnya itu Bakal jadi lebih smooth Walaupun emang gak sesmooth Lensa yang ada image stabilizernya sih Habis itu kekurangan yang Sebenernya paling kerasa sih Kalau bagi aku adalah Lensa ini tuh Diperuntukkan Ataupun dibuatnya itu Adalah untuk lensa Ataupun untuk kamera Maksudnya untuk kamera APS-C Jadi lensa ini tuh Digunakan Harusnya untuk Kamera Canon APS-C Kayak Canon 600D Canon 80D Canon yang 2-4 digit Itu kan Biasanya dipakai Sensor APS-C Jadi lensa ini tuh Cocoknya memang buat Kamera-kamera APS-C tersebut Dan kalau kita cobain Ke kamera full frame Atau misalkan bahkan Hanya ke kamera LSM6 yang aku gunakan Speed booster Jadi lebih wide kan Itu ada Fiknetnya yang kerasa banget sih Fiknetnya kerasa banget Jadi pas aku coba di 18mm itu Fiknetnya Bagian pinggir Ujung-ujungnya itu Kerasa ada Hitam-hitamnya Karena lensa ini tuh Gak buat full frame Tapi Cuma ada di 18 18-20 Kerasa Fiknetnya Tapi kita kalau udah Di 24-35 Itu Fiknetnya Bakal berkurang Apalagi kalau kita Pakai Kayak image stabilizer Sekarang langsung Digital stabilizer Di kameranya Kayak kamera aku Yang menang itu Ada digital stabilizer Jadi agak mengurangi sih Si apa no Fiknetnya Cuma Ya perhatiin aja sih Kalau kalian punya kamera Yang Kayak punya aku Speed booster Filtrox itu Pakai speed booster tersebut Itu ya bakal ada Fiknet kalau di 18mm terutama Cuma Ya dengan hasil yang dihasilkan Dengan gambar dihasilkan itu Kayaknya gak masalah Si ada Fiknet Kita bisa zoom aja sedikit Tapi masih dapet hasil yang bokeh Dan yang wide sih Dan yang terakhir Yang aku bakal bahas adalah Harganya lensa ini Bukan lensa murah tentunya Dengan build quality sebagus ini Dengan Vocal yang yang bagus Dan juga upload yang rendah Ini tentu bukan lensa yang murah Dan harganya itu Ya bagi aku cukup tinggi sih Bukan cukup tinggi Kayaknya tinggi banget Kalau bagi aku Sementara buat sekarang Harganya di 10-12 jutaan Yang baru Dan juga kalau beli second Mungkin di 7-9 jutaan Harga second lensa ini itu 7-90 jutaan 9 juta maksudnya 7-9 jutaan Jadi cukup tinggi Lumayan mahal Gak semurah itu Gak semurah lensa Ini lensa tele ini Cuma 2 jutaan Lensa fix itu cuma 1,5 jutaan kayaknya Atau 2 jutaan Tapi kalau menurut aku Kayak dengan hasil yang didapatkan Dengan build quality sebagus ini Zoom internal Dan juga vocal yang tentunya 1,8 Maksudnya aku tuh 1,8 gitu Ya kalau menurut aku Masih terported sih Dengan harga segitu Walaupun emang Ya aku punya lensa murah sih ini Lensa buat profesional Jadi ini masih menjadi lensa idaman aku Buat sekarang Semoga bisa segera kebeli Dan ya itu sih buat kekurangannya Dan satu kekurangan terakhir adalah Lensa ini itu Cukup lebar Jadi kalau kalian lihat disini Lebar banget Kalau dibandingin dengan lensa Canon yang lain itu Oke kalian bisa lihat Itu lebarnya parah Jauh lebih lebar Daripada lensa Canon biasanya Itu ini 72mm Kalau lensa Canon biasanya D-SLR itu Lensa kit dan lain-lain itu 58mm Jadi ini lebih wide Dan aku Menggunakan ND filter disini Itu gak bisa ND filter yang 58mm Itu gak bisa Jadi ya itu Salah satu downside Karena Lensa ini kan Apaturnya rendah banget 1,8 Bahkan sampai 1,2 Di kamera aku Jadi aku harusnya Pake ND filter Biar bisa pake Shutter speed yang sesuai Cuma Karena gak ada ND filter yang masuk Kesini Karena lebar banget Jadi aku harus naikin Shutter speednya Jadi itu salah satu Kekurangan juga sih Mungkin harus diperhatikan Dengan lensa ini Dan ya itu aja sih Buat video kali ini Sudah cukup panjang Jadi kalau kalian punya pertanyaan Saran atau berpendapat Atau mungkin request Video ke depan kita Sebelas apa lagi Tulis jadi ke message ini Bahwa aku bakal seneng banget Buat baca-bacainnya Dan kalau ada Ide yang menarik Aku bakal angkat Ke video selanjutnya Dan jangan lupa untuk Like, share juga Subscribe my channel Amal-Najibadillah Sejauh guys Sampai next video Bye-bye Dan ya Ini lensa parah banget Enak banget Cuma kalau kalian pake Gimbal Oh man Kerasa banget Beratnya Kerasa banget Cuma emang Hasilnya bagus banget Kayak gak mau balikin lensa ini lagi Kan ini harus aku balikin Malam ini Cuma aku bakal masih Mampuatin sampe malam nanti Buat coba-coba shooting lagi sih Ngambil-ngambil gambar lagi Pake lensa Yang sebagus ini One day I have this Kalian juga Kalau kalian punya budget Segitu Aku seranin buat beli sih Dan juga ini punya Ada dua versi sih Dan versi Nikon juga Ada versi Canon Jadi kalau kalian punya Kamera Nikon Ya belinya yang Nikon Dan beli yang Canon So ya Jadi guys Sopasih di video ini Dah lama banget videonya Kayaknya cukup panjang Karena emang Asik-parah sih Buat ngepas lensa sebagus ini Bye-bye